bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaki ayo sambun tereng sambun sambun masalah syuting menyuting sudah ada petugasnya piambak jenengkan nek kepengen gawe status nek gawe status aiki ayo kagek tapi terus makes doyo fokus tenggenekulong ayo cepetan sambunan dereng dereng sambun pen sambun saget dimulai disini mayoritas orang jawa apa orang madura berarti jenengkan pengennya saya pakai bahasa jawa apa pakai bahasa inggris pakai bahasa madura enggak bisa saya bahasa madura kenapa ajer oh ajer itu belajar ya bu kalau saya ajer bahasa madura ya enggak bisa bu saya itu tahu bahasa madura cuma gini tok reng madura kabanyaan lakar keng gawe apa itu artinya saya ambil itu dari lagu lagu ya tahu lagi bahasa madura engkok radin ya cuman itu aja bu kalau yang lainnya enggak bisa saya ayo setuju ayo fokus tenggenekulong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim bismillahimashallah la yasukul khaira illallah bismillahimashallah la yasrifus su'a illallah bismillahimashallah ma kana min ni'matin fa minallah bismillahimashallah la hawla wa la quwata illa billahil alil azim alhamdulillah alhamdulillahilladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liunzurahu ala tini kulli walau karihal musyrikun ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah ikakaw laharbati para alim para ulama sesepuh pini sepuh para bunyayi para kiyayi ingkangkaw lah ta'adimi serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun wabil khusus ingkangkaw lah hormati segenap tokoh masyarakat ingkangkaw lah hormati bapak astorik esos selaku bapak camat kalipuro oh ini kalipuro ini keberapa kalinya kalau meriki ini nge alhamdulillah ingkangkaw lah hormati dan ramil kalipuro bapak sahar susanto ingkangkaw lah hormati kapol seksek kalipuro akabih hadi waluyo esha ingkangkaw lah hormati kepala desa ketapang bapak selamat putomo esha ingkangkaw lah hormati ketua bpd desa ketapang bapak selamat perwanto ingkangkaw lah hormati kepala dusun gunung 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 rem gunung remuk gunung remuk kepala dusun gunung remuk ingkangkaw lah hormati ingkangkaw lah hormati setu woyo rt dan rw sedusun germuk sedusun sedusun gunung remuk dan tak lupa pula para hadirin bapak ibu sekalian saat direngi saya mulai ini kalau wanten titipan doa damel putra ini ini wanten mohon doanya untuk kesembuhan anak kami siti nailatul ma muah lana segi ini kaya kaya sakit sekarang sedang sakit mungkin-mungkin diparengi sehat amin Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitonu rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Iyakan a'budwa Iyakan a'sta'ainuh surat al-mustaqib surat al-ladina an'abta alayhim gairil magdubi alayhim waladhalid amin ini kulung surat cinta minta doanya pernaan saya Anggisa putra mau operasi semoga lancar Allahumma isyfaitah syafi wa'afiyan dalmu'afiy la'shifai la'shifau kashifai la'i wa'adhir sakamu ala'alama Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitonu rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Rahmanirrahim Iyakan a'budwa Iyakan a'sta'ainuh surat al-mustaqib surat al-ladina an'abta alayhim gairil magdubi alayhim waladhalid amin Pertama yang paling utama Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul di majelis taklim yang insya Allah mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat amin 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 ya rabbal alamin jadengkan kita semangat sedaya belakang semangat belakang halo kepireng kepireng sampun angsal jajan oh sampun oh dereng panitiai pinter panitiai ngerti jadengkan duit makanya jadengkan dikongkong tuku dewe salawat salam kepada baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad beliau adalah satu-satunya manusia yang patut dicontoh satu-satunya tokoh yang paling berpengaruh di dunia satu-satunya amalan yang Allah berintahkan tapi Allah juga ikut melakukan yakni membaca salawat inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal lathina amanu sallu alaihi wasallimu taslima Allah menyuruh kita salat sholat mboten sholat Allah menuruh kita membaca salawat kusti Allah mawan kemocos salawat mula kula buka pengajian ini dengan bacaan wawasan salawat kula suun seduoyoke tumut kelawan khidmat saget saget khusus salawat pembuka ini grup banjari mboten usah tumut rumien baging-baging mboten usah tumut rumien khusus salawat pembuka ini seduoyoke tumut kelawan khidmat cuma ada dua suara 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 salatul salatul salamul ala yasin habibillahi salatul salatul Al-Fatihah 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 mau jari makni wistana rabi ya karo sholikin temeriki wanten jenengnya sholikin buatan sholikin meriki jari makni wistana rabi ya karo sholikin sholikin iku wangi soleh sholikin iku sergeb ngaji sholikin ya kerjaya mapan are yang ganteng insyaallah iku suami idaman nak jari anak eh suami idaman tamak iyo yukis emak air rabi ya karo sholikin ayo gini apa mbak ten zaman sudah berubah maka nek arek-arek zaman biyan dikandani tasik nurut sekarang boten hanya dikandani nopo dijak diajak diberi contoh ayo nak gudal pengajian ayo nak ngeramek nak ulang tahun kanjeng nabi ayo nak bahagia seneng mergok kanjeng nabi lahir jangan dengar nak ngomong seneng ya bu abu lahap pamannya kanjeng nabi itu sudah dicap neraka oleh Allah tapi gara-gara abu lahap ini pernah seneng seneng ketika kelahiran kanjeng nabi jadi waktu kelahiran kanjeng nabi lahir abu lahap ini ku suan neng nek wak nek bahasa kola bahasa surabaya biasanya gitu nek akeh banget niku uwa keh nek titik banget niku tuwiti nek seneng banget niku suan neng neng yang mereka ngatain gak bahasa ini gak sami abu lahap dulu itu nyon sewu gak sudah dicap neraka oleh Allah tapi setiap hari senen dia mendapatkan keringanan siksa gara-gara apa gara-gara abu lahap pernah seneng pernah bahagia pernah gembira ketika kelahiran kanjeng nabi makanya anak ibu nyon sewu dijak bahagia seneng-seneng kelahiran kanjeng nabi bahagia seneng-seneng kelahiran kanjeng nabi wong gusya Allah mawan gemboten ngang sali kulon jenengan susah kulon jenengan seduwaya kedekan bahagia nyon sewu tiang sak menten katae niki wanten sing susah nek wanten sing susah sementara susai dilupakan dulu maten g sakniki kulojak jenengan bahagia nah terus ibu si Allah la ta khuf wa la tahzan ojo wadi ojo susah la ta khuf wa la tahzan ojo wadi ojo susah jari ibu si Allah ojo susah bahagia o saking pentingnya bahagia sampai wanten tengkini kalimat adhan hayal alfalah ayo seneng ayo bahagia ojo susah makanya bener jari lagu buat apa susah buat apa susah susah itu tak ya disini senang di di eh tepuk tangan anak-anak paham anak-anak paham buku yu cari jadi ke nyonsewu anaknya dijak seneng anaknya dijak seneng ayo nak gembira ini loh kelahiran ini kanjeng nabi ini dikandani ini dikandani ini dikandani ini dikandani sekarang itu harus apa kudu diparingi contoh karena zaman sudah berubah metode pengajaran anak juga harus berubah kudu diparingi contoh karena zaman sudah berubah metode pengajaran anak harus berubah biar dikandani ini dikandani kudu diparingi contoh karena zaman sudah berubah metode pengajaran anak juga harus berubah gue lojak jenengan angen-angen bien jenengan mangani wak pete ngetani penda riyoyo kenapa? bosanya riyoyo atau merikin kenapa? kenapa? derasan? derasan? oh derasan? 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 mudahnya moreng-moreng gue derasan? nah bien telasan itu muduran atau jawa? ya weh saya tak ganti bahasa indonesia dulu awak dewe awak dewe dulu kita beli baju baru itu nunggu penda penda lebaran kita tetap ada bahasa jawa nih bahasa indonesia pendak pokoknya bahasa jawa pelan-pelan yang penting paham bien jenengan tumbas kelambi anyar ngetani penda lebaran sakniki meh bendi non jenengan iso tuku kelambi anyar bien jenengan mangan iwak pete ngetani penda lebaran sakniki meh bendi non jenengan iso mangan iwak pete bien nyonsewu uang loro orang itu sakit mergo kurang mangan neksa niki uang niku loro mergo kakean dulu kalau jenengan moro kalau jenengan datang ke dokter bilang wak dokter saya sakit bu habis ini jenengan makan yang banyak ya makan yang bergizi makan yang enak-enak jenengan pengen makan apa mau dimakan mari makan nakeh terus waras orang jenen kurang makan pak dokter saya sakit bu jangan makan bebek jangan makan kenapa kacau oh kacang jangan makan kacang jangan makan yang manis nanti kolesterol nanti diabe nanti asam kalau dulu orang itu sakit karena kurang makan neksa nikini ku mergo kakean bien bu jenengan nek tuku kelambi anyar kadang setahun naik gurung tentu tuku nge nge wayai riyoyo nek wayai riyoyo ada uang tuku kelambi anyar itu karena dia suge tau suge 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 itu kaya nek orang yang gak punya orang yang gak kaya gak punya uang kelambi lawas di winter nah sengguyu itu biasa nih lari lari lari-lari sakniki masuk semerap winter gak tau orang-orang zaman bien ini kelambi seapi sekena digawe winter oh ini kelambi kaya warnanya tok sing budar winter oh ini kelambi sekena digawe winter orang-orang zaman bien kelambi ini ku kadang gak ganti setahun gak nyonsewo gak mesti tumbas sakniki meh bentinok hampir setiap hari jenengan tuku kelambi anyar apa mana ibu-ibu iku nekwe skadung tuku kelambi ku masya Allah onok kelambi model anyar tuku onok gamis model anyar tuku onok hijab model anyar tuku gamis syarim model anyar tuku jenengan mosok gak saknok bapak-bapak yang banting tulang gelong warnanya sampe ireng nuh napa nak baso medurane ireng gelong gelong bapak-bapak sampe ireng ini model kelambi ini bapak-bapak kan buatan neko-neko model kelambi ini bapak-bapak lo bisa ngonokui napa hem hem itu apa bahasa indonesianya kemeja kemeja takwa koko modelnya ngonokui bapak-bapak buatan neko-neko bapak-bapak atus ga ga bisa apun lo kak popo ayo ngges yang penting ngawak kenek banyung ngges marina ibu-ibu botan luluran kok dorong hem body ngges kok dorong neploki wajahe onok krim pagi krim mah krim siang ngges kok dorong krim sobat dolar asar sedua ya kedi gawe di teplok na wajahe makanya kalo ada ibu-ibu sama bapak-bapak jalan berdua kontras jomplang oke ibu keren bapak rakopen ibu modis bapak jemburis ngges ngges nameng kalo cak angen-angen mawon zaman memang sudah berubah maka metode pengajaran anak juga harus berubah anak botan saget disanjangi tok botan saget kudu diwai contoh contoh jendengkan munih nanggone anak nak ayo nak berangkat ke masjid nak jamaah nak berangkat ke masjid bapak ini ke remote nontok pipi kira-kira anaknya budal apa botan botan karena anak itu perlu diajak ayo maulutan ayo budal ayo seneng karo kanjeng nabi cinta karo kanjeng nabi maka insyaallah anak niru ahlak ke kanjeng nabi atibu awladakum atibu awladakum anak nekwes seneng karo kanjeng nabi dia akan meniru ahlaknya begini kita kalau mengidolakan seseorang cenderung menirukan apa yang idola kita lakukan contoh dulu jenengan tahu ada potongan rambut namanya potongan BCL bunga citra lestari saking banyaknya penggemarnya BCL semua orang kabeh potong BCL dia termasukku loh loh dulu itu ngetrend sekali enggak bu enggak enggak jenengan kalau anaknya contoh suka kepada band-band grup-band korea korea kpop dia akan cenderung apa bts nah kuih lah bts dbs kita cenderung akan menirukan idola kita lakukan apa nyanyi nari karena kalau mengidolakan seseorang cenderung menirukan apa yang idolanya lakukan gimana pembatan nah kulo tanglet kiro-kiro jenengan niki idola ini sinten ojok kulo mbak sing boys didik kan lo idola niku kanjen nabi kalau mengidolakan kanjen nabi ini anak kok idola kanjen nabi dia akan penasaran seapa kanjen nabi ini oh utusannya gusti Allah kanjen nabi banyak ceritanya yuk napa apa saja ajaran-ajaran yang diberikan kanjen nabi ini anak kok niru akhlaki kanjen nabi insyaallah bukti nanggone wong tua ini tidak perlu diragukan gimana pembatan anak 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 nik akhlaki niru kanjen nabi buk jenengan digawir royoan masih anak mek telu akhlaki niru akhlaki kanjen nabi kabe jenengan tanglet iki aku melu sopo anak sing sulung muni buk tumut kulo mawon kulo niki anak sulung anak paling gede wis pasti tanggung jawab jarene anak sing terakhir bungsu ojo mas ibu tomut aku ae ibu ikut aku saja aku kan yang paling kecil aku gak pernah ngebekti ke orangtuaku aku gak pernah bektiku nanggone ibu kurangpon ibu tomut kulo mawon jarene anak sing tengah buk oma kulo kuwede jenengan jenengan nek tomut kulo insyaallah uripe enak jenengan nek tomut kulo insyaallah makmur setuaya kulo jamin jenengan bahagia anak telu duwe akhlak kabe jenengan kawai royoan ayo daniyo susae jenengan jenengan ana e uake dedakkan duwe akhlak kabe ana e pitu dedakkan duwe akhlak kabe jenengan takon iki aku melu sopo meneng kabe meneng, meneng jenengan kabe meneng meneng kabe anak kiri jendong jawab jendong enak pisan, bu Bukan anak pitu, kok bingung katanya melu sopa Sembarang, saman kepengen melu sopa ya sembarang Kari mele, pokoknya juga melu aku Mergana po, anaknya gak duwe akhlak Anaknya gak soli-soli Makanya bu, anak diulangi cinta datang kanjeng nabi Beniru akhlaknya kanjeng nabi Menurut saya, kanjeng nabi ini sanjang Bahwa kunci kesuksesan itu ternyata terletak dari doa orang tua Apa malah dunga ini ibu? Dunga ini ibu ini mandi, semerap mandi Mandi ini apa? Manjur So apa ini adus? Bukan adus Mandi itu manjur, makanya dunga ini ibu itu manjur Makanya seorang ibu itu tidak boleh latah Karena dunga ini mandi Manjur Manjur, makanya kudu ati Kanjeng nabi itu pernah bu, nyonsewu Ada namanya Wais Alkorni Sinten bu? Korni Wais Alkorni ini Seseorang yang sebenarnya tidak pernah kepanggih oleh kanjeng nabi Tapi dijamin surga Kanjeng nabi bilang Wais Alkorni ini adalah calon penduduk surga Kenapa? Ternyata dia itu berbakti kepada orang tuanya itu nemen Ternyata dia itu ngabek Ini menanggone ibu e Ceritanya gimana? Ibu e ini tadi ternyata ingin berangkat haji Ternyata yang dari budal haji Angkat tangan Tak dunga Seng dorong aja Dunga gak Allahumma yasirlana ziarotal Allahumma yasirlana ziarotal Makkah wal Madinah Nak buatan saget ngoten Nak buatan apal Tak melagu Jadi metode belajarnya orang itu beda-beda Ada orang itu diurui, seret, langsung nyantol Ada orang itu ternyata punya metode sendiri Belajar, dia mendengarkan musik Atau nopo, metode belajarnya orang beda-beda Kulobian ngapal norukun Islam di sekolah Itu anggel Semua teman kulo, semua teman saya sudah hafal Rukun Islam ada lima Sahadat, sholat, zakat, semuanya sudah hafal Saya tok belum hafal Saya ngapal norukun Islam ada lima Satu sahadat, dua sahadat, tiga sahadat Gak bisa, gak apal, gak nyantol Karena nopo, dibanding teman-teman saya Kulobian ngapal, bautan pati iso, bautan pati pinter Akhirnya apa, gurunya saya mencari Oh Layla ini kira-kira sukanya apa Dia ini ternyata sukanya nyanyi Akhirnya dibuat nyanyi Rukun Islam ada lima Satu sahadat, dua Salat, tiga, zakat, empat bu Salimah haji bagi yang mampu Sudah paham anak-anak? Sekali saya diajari rukun Islam Langsung nyantol, saya langsung hafal Maka jenangan, misalnya doa ini buatan apal Doa budal haji ini ternyata buatan apal Dan melaku mawan Allahumma yasirlana Ziaro makamatina Allahumma yasirlana Ziaro makamatina Bu, sakit buatan gitu Jenangan solawatannya gak koyok wong mikiri utang Masa lagi lagu Ziaro makamatina Coba keseng semangat Allahumma yasirlana Allahumma yasirlana Ziaro makamatina Allahumma yasirlana Ziaro makamatina Masya doa utang gak ketorong Masya doa utang gak ketorong Kok koyok akeh temen beban Salah ala nabi muhammad Kembali ke cerita Wais Alkorni Wais Alkorni ini ternyata Ibunya itu sudah lama Ingin berangkat haji Lama sekali ibu ini Aku pengen budal haji Tapi gak duit-duit Wais Alkorni ini juga miskin Melarat Gak duit-duit Biar bisa Membudalkan Gimana caranya Biar bisa memberangkatkan Ibuku haji Sedangkan aku tidak punya uang Untuk memberangkatkan Ibuku haji Dia akhirnya memutar otak Dia akhirnya memutar otak Gimana caranya Biar ibu bisa berangkat haji Akhirnya dia berangkat ke pasar Dia berangkat ke pasar Membeli lembu Tahu lembu? Lembu ini ku anak esapi Haa bedet Gedet Mbel Empek Empek Itu bahasa apa? Madura Oke Wais Alkorni Berangkat ke pasar Membeli empek Jadi anaknya sapi itu namanya Empek Kalau sapi dalam bahasa Madura apa? Sapai Ya Akhirnya Empek ini Dibawa pulang Dibawa pulang Dibawa pulang Setelah itu apa? Besoknya Wais Alkorni Membawa empek ini Naik gunung Wais Bunggu yu ne bu Dibawa pulang Dibawa pulang Dibawa pulang Diangkatlah empek ini Naik gunung Bayangkan Seekor anak sapi Diangkat naik gunung Naik gunung Berat Dibawa turun lagi Besoknya Diangkat lagi Naik gunung Besoknya Dibawa turun lagi Dibawa naik Dibawa naik Turun gunung Naik Turun gunung Bayangkan Seekor anak sapi Diangkat naik Turun gunung Sampai Seorang Wais Alkorni Ini diilokkan Diilokkan itu Di Diilok ne Apa? Besok Indonesia Dikatain Sampai Wais Alkorni Ini dikatain Sama anak-anak kecil Orang gila Orang gila Orang gila Ya kan lebih baik Ditaleni Dicancang Dicancang Latihan Agar dia bisa Menggendong Ibunya Naik haji Dari Yaman Ke Mekah Karena apa Empe ini Seiring berjalannya Waktu Dia kan akan Besar Dia akan Besar menjadi Sape Eh Sape Ya sape Bener Empe ini Dia akan Semakin besar Menjadi Sape Kalau kecil Namanya empe Kalau besar Namanya Sape Sape Ini seiring Berjalannya Waktu Kan besar Lalu apa Wais Alkorni Ya semakin Berat Tapi ototnya Semakin Terlatih Dia bilang Kepada Ibunya Bu Ayo Berangkat Haji Berangkat Haji Bu Nanti Saya sudah Latihan Bu Saya sudah Latihan Mengangkat Anak Sapi Naik Turun Gunung Selama 7 Bulan Ini Insya Allah Tenaga Saya Kuat Ya Allah Ibunya Wais Alkorni Nangis Ya Allah Nang Aku Ket Mau Ngelak Tak Empet Nang Tak Ngo Medis Nang Masalah Nang Masalah Nang Kika Onok Sedotannya Di Kauan Ngokop Nang Aduh Nang Nang Oh Gelas Ya siapa tahu Di sini Tradisinya Langsung Dikokok Gitu Male 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 Full Pon Aduh Nak Kamu kok bisa melakukan seperti itu nak Ngangkat Empek Naik Gunung Turun Gunung Biar latihan Iya bu Saya latihan Biar nanti Tidak kaget Karena apa Saya akan berangkat Dari Yaman Kemekah Bersama ibu Ibu tidak perlu khawatir Capek Ibu nanti Berangkat dari Yaman Kemekah Tak Gendong Kau bisa kemana-mana Serius Serius Kau bisa kemana-mana Tak Gendong Akhirnya apa Uwais Alkorni Dan ibu Bisa Berangkat Haji Dengan ototnya Uwais Alkorni Yang sudah terlatih Berangkat Jalan kaki Dari Yaman Kemekah Bekti Saking Pengennya Bikin Ibunya Senang Uwais Alkorni Relah Tujuh Bulan Dia berlatih Biar bisa Menggendong Ibunya Bekti Kepada Orang Tua Makanya Rasulullah Kanjeng Nabi Kalau bilang Kanjeng Nabi Itu kalau bilang Kepada Seluruh sahabatnya Uwais Alkorni Adalah Penduduk Surga Karena apa Karena Uwais Alkorni Berbakti Kepada Orang Tua Saking Saking Kepengennya Nyeneng Ibu Saking Kepengennya Ibu Seneng Saget Budal Haji Uwais Alkorni Berusaha Dengan tenaganya Makanya Saya itu Kalau katanya Kiyai saya Itu Ibu itu Dijadikan Jimat Tahu Jimat Apa Kalau Bahasa Madura Jimat itu Apa Gak Sami Jimat Ibu Sikep 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 Ibu itu Jadikan Sikep Ibu itu Jadikan Jimat Karena Kalau Pengen Nyunsewu Misalkan Awak Mundo Menenek KT Ujian Dino Iki Ibumu Seneng Nodisi Jadi Kalau Besok Ujian Hari Ini Ibu Harus Bahagia Dulu Dia Harus Berdoa Dalam Keadaan Senang Karena Apa Bu Nyunsewu Saya Tanya Doa Itu Ternyata Cepat Terkabul Ketika Kita Senang Apa Ketika Susah Ternyata Doa Itu Cepat Terkabul Ketika Senang Karena Apa Ketika Senang Kita Cenderung Melupakan Yang Namanya Doa Awak Dewi Kalau Senang Kalau Lagi Uangnya Banyak Lupa Oh Jalan-jalan Senang Bahagia Kalau Sudah Tidak Punya Uang Dan Banyak Hutang Ya Allah Ayo Gena Pembatan Ternyata Lebih Susah Berdoa Ketika Senang Karena Ketika Senang Kita Cenderung Melupakan All Allah Makanya Bu Ketika Senang Ketika Dapat Rezeki Dapat Kebahagiaan Alhamdulillah Ya Allah Saya Hari Ini Senang Sekali Saya Hari Ini Bahagia Sekali Langsung Bu Ingat Doa Jenengan Hajate Apa Saja Langsung Ucapkan Makanya Ketika Senang Langsung Doa Ketika Bahagia Ya Allah Saya Langsung Dungo Dungo Seduanya Hajate Dikabulkan Jadi Anak Ini Kalau Mau Urusannya Lancar Itu Jadikan Ibu Itu Jiman Makanya Besok Kalau Mau Ujian Hari Hari Ini Ibu Harus Senang Dulu Ibu Pengen Makan Apa Sate Gule Capce Kare Rawan Soto Lalapan Ibu Ibu Pengen Apa Ibu Pengen Jalan Jalan Kemana Ibu Pengen Beli Apa Ibu Pengen Beli Rumah Jadi Yang Terpenting Ibu Itu Jadikan Jimat Kalau Tahu Di lagunya Roma Irama Yang Membahas Tentang Ibu Tahu Yang Gini Lagunya Hai Manusia Nah Itu Lagunya Lagunya Itu Bayangkan Saja Liriknya Itu Tidak Ada Kata Keramat Tapi Judulnya Keramat Karena Apa Seorang Ibu Itu Adalah Keramat Jimat Bagi Anak Anaknya Kepengen Anak Anak Urusannya Lancar Kabe Yang Pertama Ibu Harus Senang Harus Bahagia Anak Harus Cinta Kepada Kanjeng Nabi Biar Meniru Akhlake Kanjeng Nabi Dan Senang Punya Anak Akhlake Api Senang Ya Allah Anak Kalau Akhlaknya Bagus Itu Dah Meroyokan Ya Allah Anakku Cip Api Akhlake Ngomong Gak Pernah Nyentak Nyentak Makanya Bu Anak Itu Tergantung Lingkungannya Jadi Kalau Tahu Saya Pernah Bikin Video Kayak Gini Anil 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 Maril Atas Al Was Al Ang Kor Nih Fa Innal Kor Nabil Muk Kor Nih Yaktad Cok Tak Kon Song Kowong Delo An Gumbul Nih Sebab Wong Bakal Kat Marangseng Digum Buli Gombol Wong Dodol Minyak Wangi Kat Melu Mambu Wangi Gombol Wong Dodol Terasi Kat Melu Mambu Terasi Gombol Wong Wong Senang Nih Sembo Jum Oke Insyaallah Kat Semerap Sembo Jum Sembo Jum Kucur Selonjur Oncur Loncur Lon Ancur Gombol Wong Senang Nganek Oncur Hal Mas Pokoknya Kui Lah Koncur Koncur Kep Pasti Nular Kerno Langsung Ditekuk Kabe Orang Usah Ditekuk Gak Papa Bu Jenengan Meskipun Ngaji Tapi Oncur Ini Tetap Pahalanya Pahala Ngaji Gak Papa Mas Jenengan Oncur Itu Tetap Pahalanya Ngaji Karena Apa Gombolan Itu Mempengaruhi Gombol Wong Senang Angop Tau Angop Gombol Wong Senang Angop Mengkoke Nular Angop Apalagi Saya Di atas Meniru Meniru Orang Orang Anak Mula Kok Gak Sergap Jamaah Bapak Gak Sergap Jamaah Anak Cenderung Menirukan Orang Tua Nya Maka Anak Anak Udu Yang Pertama Dalam Rangka Molet Nabi Membentuk Lingkungan Yang Bagus Nek Saget Putra Putrini Dijak Ngapain Bu Gak Mas 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 Gak 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 Anak Dia akan Terekam Di alam Bahwa sadarnya Berarti Pengajian Niku Penting Golek Ilmu Niku Pen Penting Jangan Nanti Semerak Eh Cobi Kulat Angkat Jangan Budhal Meriki Mau Niat Ngaji Nopo Niat Nyawang Ning Umi Dua 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 Nih Niat Nyawang Ning Umi Diganti Niat Niat Nga Nga O Ayo Niat Nga Di Sektor Penting Niat Ngajir Nga Tenggibu Nga Karena Ngan Nek Tekong Ngeri Dari Rumah Kok Ternyata Niat Nyawang Neng Umi Maka Nek Kulat Tidak Sesuai Ekspektasi Maka Ngan Kecewa Ekspektasinya Ndk Youtube Kok Koyoke U Wayu Dada Asil Ini Kok Tambah Koyoke Ngetendi Dilem Nga Dilem Tak Dilem Dwe Ngerti Bosa Dilem Apa Puji Ya Ngetendi Dipuji Dipuji Tak Puji Awaku Dwe Ya Bota Apa Apa Bu Jadi Niatnya Diganti Dulu Nggak Niat Nga Ngaji Ocon Nyawang Neng Umi Mereka Napa Mengkonek Ekspektasinya Dur Kecewa Masuk Kulat Liwat Kono Dada Aung Sing Mulya Tiba Cili Nga Bota Napa Pancanya Youtube Ketok Gede Nga Tiba E J A R Jare Wow Aku Kepira Mak Telebung Apa Itu Mak Telebung Kenapa Mak Telebung Kenapa Kepira Yang Salah Dengar Kenapa Kepo Mak Lebun Apa Itu Kok Manis Kok Cantik Kok Bagus Neng Umi Mak Mak Lebung Oh Lebur Mak Kekulonek Bahasa Madura Kek Mboten Saged Karena Kekulonek Asli Jawa Mak Lebung Lebung Lebur Ternyata Kekulonek saya dikasih waktu sampai jam berapa 12 oh subuh oh sampai subuh semua sepakat sampai subuh disini kuat sayang domble kok isok sampai subuh yang penting bahagia dulu ini kelahirannya kanjeng nabi abu lahap yang jelas-jelas kafir dicap nerokok seneng kelahirannya kanjeng nabi dia mendapatkan keringanan siksa apalagi kita yang jelas-jelas umatnya kanjeng nabi yang jelas-jelas membaca sholawat sudah pasti masuk surga yang terpenting cinta kepada kanjeng nabi kanjeng nabi itu manusia bu tapi tidak seperti manusia umumnya muhammadun bashar laisa kalba syari eh ini tak jawa kanjeng nabi muhammad iku ngono menungso nanging orakaya umume menungso kanjeng nabi muhammad ibarat ibarat permata ibarat permata gumbol karo geragal ngerti geragal watu cili arane geragal 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 yo krikel kanjeng nabi muhammad ibarat 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 gumbol karo krikel watu dudu inta wabat maswali ala muhammad hubbi nabi yikum wulangono cinta dateng kanjeng yang kedua wahubbi ahlil bayt apa itu cinta kepada keluargane kanjeng nabi keturunane kanjeng nabi zuriyah kanjeng nabi yang biasa jeneng timbali habaib habib nah nikku keturunane kanjeng nabi cinta karo keturunane kanjeng nabi nik ngomong keluargane kanjeng nabi dulu kita belajar silsilah nabi justru bukan dari buku justru bukan dari sekolah justru bukan dari buku paket tapi dari apa dari pujian semerah pujian pujian itu solawatan habis adhan namanya pujian kanjeng nabi muhammad lahir rewonten ka dinten senen rolas maulut taun apal gajah itu engkang romo asmane sayet ab lo engkang ibu asmane yang terpenting ngaji ngaji seperti ini jendengan harus bisa menyaring menyaring itu apa mengfilter diambil baiknya dibuang buruknya karena apa ngaji seperti ini itu udah dikemas bu sudah dikemas sedemikian rupa biar apa biar jendengan mudah paham dan mudah diresap maksudnya ini jendengan yang memahaminya jadi menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana tapi tetap ilmu maka jendengan yang harus bisa mengfilter mengfilter apa ini api dikawo mulai ini api dikawo mulai jadi api diamalkan ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu apa ketika dia mendapatkan ilmu diamalkan diamalkan itu bagaimana diamalkan itu apa ceramah pengajar minimal diamalkan di kehidupan sehari-hari contoh ayo sing sergeb mocoso lawat eh sedino sewengi sing minginane gak sendeng mocoso lawat mari pengajian sergeb mocoso lawat cobi keh kulotakon kulotanglet apa bosom meduronya tanglet tanya ya tanya atanya mas tanya bu jadi kulot sebenarnya kulon itu ada keturunan madura tapi jauh makanya wajahnya ayah kulon wajah kulon ini ketinggal wajah-wajah medurong ketinggal kalau orang madura pasti tahu ada darah madura keturunan madura cuman memang jauh karena ibu saya itu asli jawa makanya lahirnya jawa Allahumma sholay Allahumma sholay kira-kira sehari semalam sedino sewongi jendengan moco solawat berapa kali seribu alhamdulillah seberah ini jendengan sehari semalam baca solawat berapa kali 500 ayo coba sekarang sini sini yang sini jendengan satu hari semalam baca solawat berapa kali masya Allah tidak terhingga oh gak keitung karena saking banyaknya masya Allah tak berokal gak percaya belas terhingga gak keitung gini loh jendengan kalau ingin masuk surga lewat jalur patas tanpa basa basi lewat jalur patas tanpa basa basi jendengan bisa masuk surga lewat jalur solawat ibarat kata contoh kita kan gak tahu kita masuk surga atau neraka bisa jadi kulau surga jendengan neraka atau jendengan neraka saya yang surga sama aja pada pada bayi ya tahu itu saya pada bayi jadi ibarat kata kita gak tahu kita masuknya surga atau neraka ternyata Allah bilang wes awakmu takdiri masuk nerokoh awakmu takdiri melbun nerokoh contoh contoh saja awakmu takdiri melbun nerokoh ternyata kanjeng nabi datang kepada Allah ya Allah ini umat saya ya Allah ini umat saya yang setiap hari baca sholawat ya Allah janganlah kau masukkan neraka karena saya ingin bersama dengan umat saya yang senantiasa bersolawat kepadaku ya Allah aku ingin bersama sama dengan dia ya Allah biarkanlah dia ikut denganku masuk ke dalam surga Allah dirayu oleh manusia yang paling dia cintai cariku si Allah oh ya yang asalnya masuk neraka ditarik masuk surga lewat jalur kan jeng nabi maka nenek dijak moco sholawat ojo aras arah ceng sama ngat ke moco sholawat shol 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 mta aslin kukul ningali kukul ningali jeneng kados saya tuh lihat dari tadi jeneng seperti itu lihat tapi tidak jernoh iman Allah mat melakukan aktivitas apa-apa sholawatan nyapu sholawatan ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib ini 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 kan mayoritas ibu-ibu kalau lagunya ibu-ibu gitu salam alaika sholawat ternyata aslin nyapu-nyapu sholawatan numpak sepeda motor sholawat bu jenengan kok guyunik unuk ya bu poro naik jadi nyun sewu nyapu-nyapu moco sholawat naik sepeda motor nyusul anaknya ke sekolah baca sholawat yang terpenting moco sholawat eh masa baca sholawat adilulana walhakkulana cetek kan nyetek kompor enggak waladilulana walkululana cetek yang terpenting lidah jangan sampai enggak membaca shol mangke berarti tahu bu kalau pulang ditanggleti kalih tetangganya bu tadi ngaji dapat apa pentingnya membaca shol gitu nge jadi jadi dijawab tadi pengajian bu yang guyu niku berarti tidak tepat berarti jenengan membawa pulang buruknya diambil baiknya berarti jenengan ambil yang baik dibuang buruknya ngapain bu ha saget jadi niat ngaji diambil baiknya dibuang buruknya berarti 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 ojo sampe kari mengko dicokot maksudnya nopo nak budal ngaji ojo sampe kari nek doleh ilmu ojo kari karena apa orang itu mulia karena ilmunya tiang niku mulia merga ilmu nih ini apa nih nih halo orang itu kalo punya ilmu dia akan disegani tapi harus hati-hati ilmu juga harus berjalan beriringan dengan akhlak lari jaman bian niku buatan pati pinter-pinter tapi akhlaknya api kalo orang sekarang lari jaman niku pau winter pinter tapi gak patek duwe ah lah gen apa embatan karena ilmu dan akhlak harus berjalan beriringan bersama duwe ilmu yon duwe ah lah karena nopo wong duwe ilmu pinter tapi negak duwe ah lah dia dia gak bisa bu menghormati orang lain dek nek ga iso ngajani orang lain dia akan terus merasa aku 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 gen apa embatan kan tapi orang kalo punya akhlak dek nek ngerti bagaimana caranya menghormati gimana caranya bersikap dengan orang ini kan gua gak duwe ah lah laki golek moloh tau golek moloh golek moloh itu apa ya nah cari masalah golek gara-gara woi woi wong wong meneng ngai yodh rasani wong wong meneng ngai yodh ilokno kita berikan banyak orang rasanya banyak orang rasanya karena kita kadang terlalu pintar masuk Pak Eko oke coba saya kasih ilustrasi semua tangannya diangkat kabeh kabeh Pak ayo kabeh semua ya sudah tangannya diangkat semua coba sekarang diambu ke elek kecuti dewe-dwe mampu apa wangi wangi mergok kele kalau kata orang Jawa sak kecut-kecuti kelek nek kele-dwe sedepai eh wayai acara maulut nabi rewang apa bosnya disini rewang melabot eh wayai maulut nabi oh melabot wayai maulut nabi melabot rewang kelewang oh ooprot-koprot masak nyam no panggong ngangkat sembarang kalir perlak terpal diangkat oh keringetan gotos-gotos tangan delek-kelek diambu wahai maulut nabi ya ini kelek paling wangi sak kali burung ya ya diambu dewe ambu noong lio ya semaput karena kita kadang terlalu pintar melihat keelean orang lain tapi gak iso keelean dewe karena pentingnya intropeksi gak ada akhlak gak ada ilmu harus beriringan karena apa membentuk lingkungan yang bagus untuk anak-anak liku harus pakai ilmu kali akhlak yang terpenting diambil baiknya dibuang buruk maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini sampai cuma kembali pada waktu dan gelombang yang sama bersama nyum kok iso munipa lapai pengawasan mugi-mugi barokah manfaat ngaten ke ingat diambil baiknya dibuang ngaten ke kulasuan jangan pulang dulu sebelum ditutup doa yang mulai saat durungnya ditutup doa tak tunga nosandale ilang alfatihah alfatihah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim rabbil arra'iil sahaytanir rajim wassalamun alal alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim mbarokatil fatiha Bapak, Ibu, ingkangkau lah hormati Kulonyoan aku ngipun pangamun tan Menawi wantan salah lepat kulo Bahasa-bahasa kulo sing menawi kirang pas, kirang sopan Kulonyoan aku ngipun pangamun tan Kulo tutup kulo afumikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh